Intro Setelah belajar mengenali materi pembuatan aneka saus dan pengelolaannya menjadi produk yang sangat menarik yang diajarkan langsung oleh chef yang sudah berpengalaman di bidangnya Selain kerja sama tim, satu kelompok yang diisi 2 hingga 3 mahasiswa mahasiswa juga harus bisa membuat produk sendiri atau individu sehingga produk yang dibuat saat ujian adalah benar-benar hasil karya mahasiswa itu sendiri Berbeda dengan ujian di kelas kuliner dasar, di advanced culinary class ini mahasiswa harus dapat menciptakan hidangan yang menarik, unik dan lezat juga memberikan efek kejutan bagi siapa saja yang melihat dan merasakan Semua itu harus diselesaikan peserta dengan durasi 45 menit Seperti yang anda lihat, mahasiswa advanced culinary class ini layaknya chef handal yang sudah berpengalaman di bidangnya Tanpa kesulitan sedikit pun untuk menyelesaikan hidangan dengan durasi yang sangat singkat Sebab Akbar Majapahit sendiri berkotlikmen memberikan banyak praktek kepada mahasiswanya Tujuannya agar suatu saat selalu dari bangku kuliah dapat bersaing di dunia kerja maupun dunia industri Dan membuat macam-macam saus, terus kita ini ujian harus memakai saus yang kita buat sendiri Yang waktu lalu, contohnya kayak Russian Island, mushroom sauce, tartar, dan lain-lain Sama mayonese Enggak sih, karena buat kita ya tantangan, tantangan harus dijalani Terus harapan ke depan dengan adanya ujian seperti ini, untuk kamu sendiri apa? Diadakannya satu minggu ujian sekali, biar kita ke ilmunya sudah benar-benar ada Dan kita diajarkan buat siap untuk produksi, buat produksi sendiri atau kita masuk ke hotel-hotel berpintang Nah berikut ini beberapa sajian unik dan menarik kreasi mahasiswa Akbar Majapahit dari kelas kuliner lanjutan Sampai jumpa di pertemuan-pertemuan berikutnya bersama kami Akbar Majapahit Sampai jumpa di pertemuan-pertemuan berikutnya bersama kami Akbar Majapahit dari kelas kuliner